Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video bengkel logika Kali ini kita coba bahas tentang bluetooth speaker dengan amplifier nya Jadi alat seperti ini itu ada fungsi radio dan fungsi sebagai penerima bluetooth Untuk menerima sinyal suara dari bluetooth Bisa dari hp, bisa dari perangkat-perangkat lain yang mempunyai bluetooth Nah problem dari bluetooth ini adalah ketika baterai nya swap Maka bluetooth tidak mau melakukan start on Nah itu karena V referensi tegangannya sudah kurang Walaupun kita pasang charge Maka problemnya adalah tetap tidak mau on Nah setelah kita melihat komponen-komponen yang kecil Nah kebetulan disini bisa saja ada komponen yang sudah rusak Tetapi seperti misalnya soket Soket seperti soket charge hp nya Untuk mengecharge baterai disini Setelah kita sodir ulang Tetapi karena disini hanya untuk kita pakai sendiri Yang penting hidup Maka langkahnya adalah saya beri langsung referensinya Dengan memakai charging nya handphone Lalu saya hubungkan ke baterai nya Hasilnya adalah bluetooth ini bisa menyala kembali Jadi penyebab secara logikanya adalah Karena kurangnya tegangan dari masuk normal Dari port charging nya Maka bluetooth tidak mau start on Nah kalau kita ulek-ulek lagi atau kita oprek-oprek Nah bisa saja ketemu nanti komponen di bagian charging nya yang bermasalah Tetapi Nah ini supaya untuk kita bisa pakai saja Maka saya ambil langkah kita charging langsung pada bagian baterai nya Nah hasilnya adalah untuk membantu start on nya Karena memang takutnya setelah kita buka komponen nya Nanti tidak ada komponen dari IC power untuk mencharge baterai nya Nah jadi ada kabel warna hitam ini yang kita hubungkan langsung Nah sekarang ini tinggal mencari kemana posisi kabel ini Harus kita pasang Nah kita bisa gunakan kabel charger hp Yang nantinya bisa kita colokkan Atau kita pasang pada adapter nya Nah ini Karena kalau kita pasang dari atas seperti ini Tidak bisa rapat Nah tetapi model pasang begini bisa anda pikirkan Anda logikakan Bagaimana caranya supaya bisa terpasang rapi kembali Yang saya jelaskan disini yang pentingnya adalah Kalau sistem bluetooth ini paling banyak kejadian yang mati total Atau tidak mau start Karena baterai nya yang sudah soak Nah kebetulan baterai nya disini juga agak susah kita beli Daerahnya daerah kecil Atau paling tidak kita ganti online Nah kalau baterai nya masih full Saya kira sistem charging nya bagus Bluetooth ini bisa dipakai normal Seperti sedia kalanya Karena Paling banyak kejadian bluetooth ini Akibat soak baterai maka dia mati total Langkahnya yang saya lakukan disini adalah Memasang kabel langsung kita paralel Nampak disini positif dan negatifnya Langsung kita pasang ke baterai Lalu kita pasang lagi Dan Menyala Nah ini komponennya Yang paling penting disini Waktu kita pasang charging nya ini Kita coba pegang IC penguat nya IC transmitter nya Yang mudah-mudahan tidak panas Karena Ada Bluetooth yang lain Itu ketika kita pasang langsung dengan 5V IC nya itu panas Maka Butuh tegangan yang lebih kecil Nah ini sekarang Sedang dipikirkan bagaimana cara pasang nya Supaya kelihatan rapi Disini saya tidak bisa menampilkan suaranya Karena Takut ada Klaim hak cipta Tapi model begini Sudah Bisa menyala kembali Bluetooth nya Sudah Bisa berfungsi tombol-tombol nya semua Semoga Sedikit informasi Dari bengkel logika ini Ada manfaatnya Untuk mengatasi secara cepat Kalau Bluetooth yang sudah Kita beli Rusak Mati total Karena baterai nya Soak Assalamualaikum